Intro Untuk negeriku Hancur lebih tulang belulang Pelur darah sekujur tubuh Bermandi keringat penyujuk hati Salah satu dokter kulit di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Hendra Begitu antusias membacakan puisi yang berisikan tentang perjuangan beraih dan mempertahankan kemerdekaan Tak tanggung-tanggung untuk mendukung agar pesan dalam puisi yang dibacakannya sampai Penampilannya pun diiringi dengan petikan gitar Tidak hanya Hendra, dokter-dokter lain, perawat dan karyawan lainnya pun antusias mengikuti lomba puisi tersebut Beberapa peserta bahkan menggunakan kostum yang mereka anggap sesuai dengan isi puisi yang dibacakan Salah satunya Ida Agustin Perawat di GICU Bedah Jantung RSHS ini Sengaja menggunakan baju tentara untuk mendukung penyampaian isi puisi yang dibacakannya Menurut Ida, dirinya antusias mengikuti lomba ini karena sejak kecil memiliki hobi baca puisi Dalam bidang kesehatan berbagai perjuangan pun dialaminya saat harus bertugas sebagai perawat Bahkan menurutnya dirinya sempat ingin menyerah karena merasa tidak sanggup menjalankan tugas Kenapa ini memilih baju tentara? Ini kan bertemakan dengan judul kuisinya yaitu tentang perjuangan Kebetulan tema puisi yang saya bacakan disini adalah untuk pakaian Jadi saya memakai kostum ini seolah-olah kita ini adalah pahlawan yang waktu berjuang zaman dulu Menurut Direktur Umum dan Operasional RSHS Bandung Dr. Gigi Muhammad Kamaruzaman Lomba baca puisi ini baru pertama kalinya diadakan di RSHS untuk memperingati HUD RI Sebelumnya lomba serupa hanya diadakan untuk memperingati HUD RSHS Lomba ini pun tidak mengganggu pelayanan bagi pasien Karena diadakan di selawaktu senggang mereka Tidak hanya lomba baca puisi Berbagai kegiatan lainnya pun dilakukan untuk memperingati HUD ke-74 RI Seperti pameran foto hasil karya para dokter dan lainnya Setidaknya 1.200 dokter dan karyawan lainnya Mengikuti berbagai kegiatan tersebut 69 diantaranya mengikuti lomba baca puisi Budi Hartati, Bandung